Intro Halo penonton live video ini saya Budiwan dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya amin Intro Misteri ofisial timnas yang bilang Elkan Bagot CS boleh keluar hotel Elkan Bagot dan tiga pemain Indonesia mendadak kena hukum sehingga tak boleh main di lag kedua final piala AF 2020 karena dianggap pelanggar aturan bubble Ada misteri yang menyertai Dalam usaha mengejar ketertinggalan agregat atas Thailand di final lag pertama Indonesia harus kehilangan empat pemain yakni Elkan Bagot, Victor Iqbonipu, Rizky Dwi, dan Rizky Rido Mereka tak boleh main di lag kedua Sabtu 1 Januari 2022 Pemberitahuan bahwa keempat pemain tersebut kena hukum disampaikan pemerintah Singapura melalui Kepala Singapura Sport Institute Su Jun Wei Dalam email kepada PSSI pada hari Jumat 31 Desember 2021 atau sehari jelang lag kedua Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Elkan Bagot dan tiga pemain Indonesia melanggar aturan bubble akibatnya mereka pun tidak boleh main di final lag kedua tadi malam yang berakhir Imbang 22 Bicara mengenai hukuman tersebut Sekjen PSSI Yunus Nusin mengutarakan rasa heran karena merasa juga sudah dapat denda Dan membayarnya oleh AFF pada 23 Desember lalu setelah empat pemain Indonesia tersebut dinyatakan melanggar aturan bubble Kami sudah membayar denda itu kok sekarang secara mendadak mereka menghukum pemain dengan tidak boleh bermain nanti malam Kata Sekjen PSSI Yunus Nusin pada saat itu sebelum laga final lag kedua Secara kronologis Elkan Bagot CH diduga keluar hotel pada 15 Desember sehingga Indonesia kena denda Elkan Bagot dan Rizky Rho kemudian bisa tampil bermain pada final lag pertama lawan Thailand pada hari Rabu 29 Desember 2021 lalu Sebelum akhirnya malah tidak boleh bermain dalam partai final lag kedua Seperti diketahui turnamen piala AFF 2020 yang digelar di tengah situasi pandemik membuat Singapura memperlakukan sistem gelembung alias bubble Dengan kata lain ada syarat dan ketentuan buat tim yang terlibat Di sisi lain muncul pula keanehan lain yang sampai kini masih menjadi misteri Hal itu seputar posting Elkan Bagot dalam usahanya menjelaskan situasinya Saya ingin mengklarifikasi sesuatu kepada para supporter Kami tak tahu sama sekali kalau telah melanggar aturan Ovisial kami sendiri tim Nas Indonesia bilang kepada kami dan saya mengutipnya seperti ini Kalian boleh keluar dari hotel untuk mencari udara segar dan membeli kebutuhan dasar di toko 7-11 Sebut Elkan tanpa mengungkap siapa ofisial tersebut Oleh sebab itu kami berani untuk meninggalkan hotel Dengan beransumsi kami tak melanggar aturan bubble Penjelasan yang diberikan kepada media seolah-olah kami berempat yang bersalah Padahal tak seperti itu Dengan kata lain Elkan Bagot CS bisa keluar hotel setelah mendapatkan informasi dari ofisial Bahwa mereka boleh-boleh saja melakukan itu Tentu saja seperti kemudian diketahui bersama Elkan CS jadi kena hukuman Sejauh ini masih jadi misteri siapa ofisial yang memperbolehkan Elkan Bagot Dan ketiga pemain tim Nas Indonesia lainnya keluar dari hotel Sampai kena denda dan hukuman Postingan Elkan seputar hal itu di akun message-nya juga sudah tergeser oleh story lain Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!